Oke, sekarang kita sampai di Pulau Puriri. Sekarang kita sampai di Pulau Puriri, tapi karena menangkalan di mana-mana, jadi kita harus hati-hati, lebih hati-hati karena takut perahu terdampar di atas pasir. Oke, di sini kita lihat pandang kalam sudah di mana-mana. Mudah-mudahan kita tidak terdampar di atas pasir saja. Oke, di sini kalian bisa lihat di sana sudah pasir tinggi ke atas. Jadi kita lebih berhati-hati di sini karena kalau kita tidak berhitungan kita akan naik di atas pasir. Di sini, tepatnya di Puriri. Puriri. Di sekitar sini kita lihat sudah pendang kalam besar-besaran. Lalu berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, di sini masih aman-aman saja, tapi sekarang kalian sudah bisa lihat burung pelikan saja sudah bisa duduk dengan santai di atas pasir. Padahal ini sebenarnya di tengah laut. Tapi pasir lebih tinggi dari kulit air. Oke, ini sudah bagaimana ya? Apakah nanti berapa tahun ke depan tidak ada laut lagi di sini? Kita lihat. Ini katanya warga di sekitar. Warga-warga ini dikarenakan telling PT Freeport. Oke, karena pendang kalam, kita harus dorong perahu kayak begini. Kalian bisa lihat. Ini kenapa bisa dangkal ini? Terima kasih. Halo kalian semua di sini Halo kalian sekarang saya tepat di atas pendangkalan kalian bisa lihat ini semua pasir tempat warga kampung sini biasanya lewat sini tapi karena pasir mereka harus lewat laut lagi main bahan bakar lagi mereka beli banyak bahan bakar dan sini sudah penangkalan gara-gara tadi saya tanya-tanya karena teling teling limbah yang dibuang di sini dari Indonesia sampai sini katanya sudah kalian sendiri bisa lihat tuh ini sudah sudah dangkal bukan pasir atau apa tapi gara-gara teling hampir sudah dangkal ini jadi kita harus seputar lagi jauh lagi ke sana supaya bisa lewat sampai di kampung tadi jalan lumayan jauh dari berapa menit kita dalam perjalanan harus cari cari jalan yang dalam yang terlalu dangkal terlalu macam-macam oke mungkin saja Terima kasih telah menonton